Pada bulan Dhul Hijjah Kita harus melakukan banyak-banyak kebaikan Sehingga dikatakan Giyamulilnya Kayak Giyamulil di malam laylatul gada Puasa di hari-harinya Dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Sehari Pahalanya seperti orang Yang puasa setahun Tetapi jika dia berpuasa pada hari Arafah Yaitu tanggal 9 Dia dapat pengampunan Dari Allah SWT selama 2 tahun Apalagi alasan kita untuk meninggalkan kebaikan Pada tanggal-tanggal ini Maka hanya orang-orang yang merugi Yang tidak mau mencari Kesempatan untuk beramal baik Di bulan-bulan baik sebacam ini Maka kalau kata guru saya Sayyidin Habibullah bin Lama Hendaknya kamu menghadapi 10 awal bulan hijjah ini Seperti kamu menghadapi 10 terakhir di bulan Ramadan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!